Halo Youtube, kembali bersama kami di RevFilm yang kali ini bakal mereview salah satu film keluaran tahun 2020 yang digarap langsung oleh sutradara Andre Offredal dengan judul film Mortal. So, sebelum mulai mari kalian pastikan dalam keadaan mata yang masih normal dan pastikan nyalakan kemampuan imajinasi kalian, karena dalam film ini kita akan sedikit dimanjakan dengan efek-efek yang diberikan dan langsung saja kita mulai. Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang berjalan santuy sambil menikmati suasana hutan Norwegia tepatnya. Pemuda itu bernama Erik, pemuda keturunan Amerika Norwegia yang sedang membolang. Semakin lama berjalan, hari semakin malam. Erik kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah hutan dan kemudian membuat sebuah perapian untuk ia beristirahat di sana. Selama beristirahat, terlihat Erik sepertinya mengalami sebuah gangguan. Eh, tapi yang jelas itu bukan gangguan jin atau setan penunggu hutan tersebut. Lah iya kali. Terus, Erik yang mengalami kegelisahan pun keluar dari perapiannya yang tanpa diduga pohon-pohon di sekitar Erik bermukim tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Lalu kita diperlihatkan dengan kondisi Erik yang sedang tidak baik-baik saja, dengan diperlihatkannya luka bakar yang cukup parah di kaki Erik. Erik kemudian melanjutkan kembali perjalanannya hingga sampainya ia di sebuah pemukiman. Di sini kita diperlihatkan bahwa Erik bukanlah pecinta alam yang sedang menjelajahi gunung, samudera, dan luar angkasa. Melainkan adalah seorang gelandangan yang tiba-tiba masuk ke rumah orang tanpa sepengatauan pemilik rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Atau kita sebut maling. Setelah masuk, Erik kemudian mulai mencari makanan, mengombati lukanya, hingga mencukur rambutnya. Dan hasilnya, nah kan ganteng juga kalau cukuran gini mas. Oke lanjut, scene berubah saat Erik sedang berjalan di bigger jalan dan bertemu pemuda-pemudi setempat. Erik yang tidak ingin terlibat masalah kemudian mengambilkan pemuda-pemudi tersebut yang kemudian membuat salah satu dari mereka yang bernama Ole. Ole? Lah ada sampai aja Mang Ole di Norwegia. Terus, Erik yang merasa terganggu kemudian memperingatkan Mang Ole agar jangan sentuh dia. Kalau sampai dia sentuh Erik, maka dia akan menjadi Iron Man. Eh sorry, maka dia akan terbakar. Dan tak butuh lama, Mang Ole yang kebelut pengen jadi Iron Man, pengen ngebuli, langsung menyentuh Erik dengan mengangkat jaketnya. Tak butuh waktu lama, hal yang dikatakan Erik benar. Mang Ole kemudian tak sadarkan diri dan terbunuh secara tak wajar di tempat. Erik tanpa pikir panjang pun langsung meninggalkan mereka begitu saja. Di sini kita diperlihatkan bahwasannya Erik terlihat sedang mencoba agar tidak mendekati seseorang. Dikarenakan kekuatan misterius yang ada di dalam diri Erik, berpotensi sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Erik yang mengetahui perbuatannya tersebut kemudian berdiam diri di sebuah halte hingga polisi sampai padanya dan membawanya ke kantor polisi. Scene berpindah pada seorang psikolog yang pada hari itu ditugaskan untuk menginterogasi Erik di kantor polisi. Ia bernama Christine. Christine kemudian masuk dan mencoba berbicara dengan Erik tentang kasus kematian Mang Ole yang melibatkan Erik tak lama ini. Dengan perlahan, Christine mampu membuat Erik berbicara. Terus, selama interogasi, Erik mengatakan bahwa ia sudah berusaha memperingatkan Mang Ole untuk tidak menyentuhnya. Namun Christine masih belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh Erik. Berpindah pada Hendrik, couple sex tempat yang bertemu dengan kedua orang tua Mang Ole yang tak terima akan kematian anaknya yang disebabkan oleh Erik. Eh pak, anak bapak itu belagu. Anak bapak itu sok jago. Emang lagi apa saja kemarin ketemu Erik? Hah, lanjut. Christine kemudian menanyakan perihal kematian kerabat Erik yang disebabkan oleh kebakaran hebat di ladang pertandiannya. Erik yang tak tahu harus membuktikan dengan apa, kemudian memperlihatkan suatu fenomena yang dimana ia mampu mengendalikan air yang ada di dalam gelas. Lah, mirip Avatar The Legend of Eng, anjir. Tak hanya air, ia pun membakar meja yang ada di sana dengan menyentuhnya saja. Lalu ruangan mulai meleleh dengan kekuatan misterius Erik tersebut. Sontak, Christine pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Erik. Dan kemudian tiba-tiba sesuatu mengkagetkan Erik yang membuatnya tak sengaja mengeluarkan petir dan menghancurkan seisi ruang introkasi. Christine yang kaget pun mulai menenangkan Erik dan membuat suasana di sekitar Erik mulai kembali normal. Jadi si Erik ini kalau lagi gak tenang, dia bisa saja hancurin apa saja yang di sekitarnya dan mengeluarkan kekuatan misterius seperti Oke lanjut, kejadian itu pun terjadi kembali saat Erik akan dibawa oleh Duta Amerika kembali ke negaranya untuk ditangani lebih lanjut mengenai keluarga Erik yang secara misterius meninggal di ladang pertaniannya. Selama perjalanan, Erik yang pulih dari pingsannya kemudian sadar dan cemas yang kemudian membawa maklapetaka terhadap awak helikopter dengan mengundang badai mengitari helikopter yang ia tumpangi. Tak butuh lama, petir menyambar helikopter dan membuat mesin helikopter mati seketika dan... Erik yang selamat dari kejadian tersebut kembali menemui Christine Christine yang memang sedang ingin mencari Erik pun dengan inisiatif membawa Erik ke suatu pondok untuk beristirahat dan menghindari kejaran polisi Christine sadar bahwa ia seharusnya tidak membawa Erik menjauh dari kepolisian Namun setibanya dipondokan, sesuatu menyedarkan Christine yang membuatnya malah ingin membawa Erik ke tempat Erik berasal untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Erik Selama perjalanan, tak hanya Erik yang sedang diliputi TV Namun Christine juga termasuk dalam pencarian orang Dengan cemas, Christine pun segera membawa Erik bergegas pergi Di perjalanan, Erik bercerita bahwa ia melihat sebuah pohon yang membuat Erik merasa damai Yang kemungkinan itu adalah jawaban dari asal-usul kekuatan Erik sebenarnya Christine pun belum terlalu paham dengan apa yang terjadi dengan Erik Sembari mencoba menghindari pos polisi selama di perjalanan Perjalanan mereka hampir terhenti dikarenakan Erik yang tiba-tiba shock Melihat mobil yang ditumpanginya nyaris tertabrak Dan yang kita tahu dengan shocknya Erik, hal buruk pasti akan terjadi Benar saja, mobil Christine pun mengalami kerusakan parah yang nyaris membuat perjalanan mereka terhenti Untung ada om-om baik yang mau numpangin mereka Hingga mereka tiba-tiba di jembatan menghubung Mereka dikepung oleh kepolisian yang memaksa mereka harus berhenti dan menyerah Niatnya baik ingin menyerah, dikepung oleh kepolisian yang memaksa mereka Tapi dikacaukan oleh petugas yang secara paksa menahan Christine Erik yang tak terima Christine diperlakukan seperti itu lantas naik darah Tak lama dari kejadian itu, Erik sepertinya mendatakan badai halilintar Yang kemudian menyambar secara acak pada bagian-bagian jembatan Dan membuat siapa saja yang melihatnya disana tergagum Dan tentu saja takut akan kekuatan Erik Tapi by the way, dua petugas ini tetap kekehentikan Erik Dengan meminta Erik dan Christine tiarap-tiarap-tiarap dan tiarap Asli dapodokali, udah tau lagi modi god Begitu masih aja dilanjutin Apalagi ini cewek yang gak tau, terima kasih Lihat aja antar kelakuannya di akhir Oke lanjut Erik dengan sekenap jiwa dan raganya menahan petir Dan mengendalikannya seperti layaknya Thor yang mampu mengendalikan petir Hingga ia tak kuasa menahannya dan membuatnya pingsan seketika Hendrik, kapolsek setempat pun dengan inisiatifnya Membawa mereka berdua menuju rumah sakit setempat Untuk menyembuhkan Erik dari luka bakarnya Selama di perjalanan menuju rumah sakit Kita diperdengarkan dengan berita Di mana Erik diakui beberapa orang Adalah jelmaan dewa atau dewa itu sendiri Dan lain-lain Sampai di rumah sakit Erik diperiksa Namun hal itu tak berjalan lancar Dikarenakan Erik yang parnoan Kagetan Takutan Dengan bunyi berisik yang kemudian membuat ia merusak fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut Dengan kekuatannya lagi Oke lanjut Scene berpindah saat di koridor Erik berjalan sendiri tanpa dikawal Christine ataupun Hendrik, kapolsek setempat Terus tiba-tiba datang ayahnya mengoleh, nembak Erik dari belakang dan gabutnya Ayahnya mengoleh ini cuma diceramai dikit langsung Udan aja begitu membalas dendamkan anaknya yang telah meninggal Kurang sih ini kurang sih Dan dengan santuinya Erik melanjutkan perjalanannya menuju ke ruang pasien serangan jantung tadi Dan pertanyaannya Erik gak merasakan kesakitan saat ditembak gitu Kalau iya Ya bener dia betulan dewasi Tapi kenapa saat dia mengeluarkan kekuatannya sendiri Dia malah kesakitan gitu Membingung kan Oke next Cerita berlanjut setelah Erik menyelamatkan pasien serangan jantung dengan kekuatannya Wah hajib deh Ia disamput oleh banyak warga disana karena kekuatan dewanya Kayak fans ketemu idolnya gitu Lalu di perjalanan menuju tempat Erik Hendrik sang kapolsek setempat Sebelumnya tak sengaja membaca buku mitologi nordik yang mungkin saja ada hubungannya dengan kekuatan Erik saat itu Kemudian ia menyuruh Erik dan Christine membaca buku tersebut Namun setelah membacanya mereka pun malah dibuat bingung Sesampainya mereka di kediaman Erik Mereka mulai mengecek dan melihat-lihat kejadian di tempat Serta memastikan apakah ada suatu petunjuk akan asal-usul kekuatan Erik Saat mereka masuk ke dalam rumah Erik yang sudah hangus terbakar Tiba-tiba Erik tanpa sengaja melewati portal energi yang membuatnya tertarik dan tak bisa bergerak Erik berasumsi bahwa tempat itu ada di bawah kediaman rumah Erik Dan mereka mencoba menggali tempat tersebut dengan bantuan kuli bangunan Dan tiba saatnya berbicara soal wanita yang satu ini Hasil kenapa ku ada terima kasihnya gitu yang dimana dia sudah diselamatkan Erik saat kecelakaan helikopter sebelumnya Sekarang dia malah membuat tentara bersenjata untuk mengawasi Erik dan menjalankan skenario pembunuhan Erik Yang dimana saat itu Erik dan banyak orang sedang berusaha membuka tempat galian peninggalan dewa nordik tersebut Erik kemudian dimintai masuk ke dalam galian itu untuk memastikan asal-usul kekuatannya Tanpa diduga Erik saat di dalam galian menemukan peti berisi palu Thor dan seperangkat alat tambahan berupa sarung tangan dan lain-lainnya Yang membuktikan bahwa memang Erik lah keturunan dari dewa Thor tersebut Warga yang tahu Erik merepukan palu itu pun sontak kaget dan langsung ramai mempostingnya di instagram, twitter, facebook, dan lain-lainnya Ya biasa netizen lah Blok Lalu scene diperlihatkan saat Erik menggunakan palu Thor dan mencoba menangkap sinyal dengan menyambarkan petir ke arahnya Dan hasilnya Erik mampu mengendalikan petir itu dengan bantuan palu Thor Erik pun keluar dan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia menemukan palu tersebut Cek Kemudian si ibu ini dialah yang memberi abah-abah ke tentaranya untuk mendebak Erik saat Erik terbukti membawa palu Thor tersebut Momennya sama saat Christine mendekati Erik dengan rasa bahagia melihat Erik dalam kondisi baik-baik saja Dan duar Peloro pun ditembakkan tapi anehnya Yang ditembak malah si Christine tuh pas di kepalanya coy Astaga meninggoy gak tuh langsung di tempat Masa sih salah sasaran dengan jarah hanya kurang dari 20 meter saja jir Blok Kemudian Erik shock dong Dan tentara ini mencoba menembaknya kembali namun peloro berhenti sebelum mengenai tubuh Erik Fix nih Erik bakalan ngamuk di akhir film Dan ya film pun ditutup dengan berita semakin banyaknya korban tewas setelah insiden tersebut Nih gara-gara lukan yang maksain ngebunuh Erik terus dah salah ngebunuh ngelayangin nyawa banyak orang juga mampus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!